Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengobok-obok Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur untuk melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu 15 November 2023. Wakil Ketua KPK Republik Indonesia bernama Nurul Gufron membenarkan hal tersebut. Menurutnya, OTT di kota tapi dilakukan sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pantahun di lapangan, mendadak personal di Mapolres Bondowoso melakukan penjagaan ketat, bahkan setiap kendaraan yang masuk diperiksa oleh pos penjagaan. Tampak sejumlah jurnalis yang berada di Mapolres Bondowoso tidak diperbolehkan masuk, bahkan mereka juga meminta tidak berada di parkiran. Sementara itu, PC Bupati Bondowoso bernama Bambang Sukwanto membenarkan adanya kabar tersebut. Namun, dia mengaku tidak tahu identitas pejabat yang diciduk oleh KPK. Sementara itu, Kapolres Bondowoso bernama AKBP Bimo Arianto mengaku tidak berani berkomentar soal tersebut. Sebaiknya hal itu ditanyakan langsung terhadap petugas KPK. Dia juga menolak berkomentar soal penjagaan di Mapolres Bondowoso yang mendadak diperketat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, KPK melakukan OTT terhadap pejabat teras kajari dan staf dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bondowoso. Terima kasih, Yoh. Saya belum bisa komentar hari ini. Mohon maaf ya, mohon maaf sebentar-bentar. Sepuruh nasi ngakeh. Terima kasih, Yoh. Oke. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.